Calon Presiden Umur UR3 Ganjara Pranowo meminta para pendukungnya tertib dan mengikuti aturan saat memeriahkan acara kampanye. Hal ini dia sampaikan usai menjenguk dua orang relawan korban dugaan pengeroyoan oleh Oknum TNI di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali Minggu 31 Desember. Ada pun dugaan pengeroyoan itu terjadi di depan markas kompi Bionif Rider 408 SBH Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember. Pengeroyokan terjadi usai para TNI diduga terganggu karena relawan melakukan konvoy motor berkena potbrong. Diketahui para relawan itu sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi kemarin. Ganjar menyampaikan pengeroyokan terjadi secara tiba-tiba tanpa ada peringatan sebelumnya. Mantan Kubernur Jawa Tengah ini membantah ada komunikasi dua pihak antara Oknum TNI dan relawan yang menjadi korban pengeroyokan sebelum peristiwa pemukulan terjadi. Berdasarkan keterangan yang dia terima, salah satu relawan dipukul secara mendadak ketika berhenti di Lampu Merah. Ganjar menyampaikan cerita serupa juga dia dapat ketika menjenguk salah satu relawan yang terbaring di rumah sakit semalam. Relawan itu bercerita pemukulan terjadi di Lampu Merah. Bahkan relawan tersebut sempat ditarik ke dalam lingkungan markas oleh Oknum TNI. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap Oknum tersebut dapat diadili sesuai ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simban Cuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diberhatikan. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!